Anda masih bersama kami di Buletin Jatim. Pemirsa masih belum tersediainya lapak relokasi bagi para pedagang yang menempati sejumlah ruko di Stadion Kanjeruhan membuat para pedagang belum mengosongkan lapak dagangannya. Rencananya Stadion Kanjeruhan akan segera direnovasi pada bulan Agustus ini. Tempat relokasi bagi penyewa ruko di Stadion Kanjeruhan Kabupaten Malang hingga kini belum disiapkan oleh pemerintah. Padahal batas waktu pengosongan ruko sudah mendekati jauh doal yang ditutupkan yakni Minggu ke-2 di bulan Agustus 2023 ini. Pedagang menjelaskan tempat relokasi yang disiapkan dinilai tidak layak karena hanya disediakan tenda. Akibatnya pedagang belum melakukan pengosongan lapak dagangan yang ada di Stadion. Sementara itu Dispora Kabupaten Malang menyatakan telah melakukan persiapan terkait dengan pemindahan pedagang Kanjeruhan. Barang-barang yang di ruko itu kan juga banyak. Ini gitu. Pada intinya semua penyewa ruko itu intinya siap mengosongkan ruko kalau tempat relokasi itu sudah ready. Sesuai dengan perencanaan PUR dan standar BIPALA bahwa Stadion Kanjeruhan itu bebas dari pedagang. Sehingga kita menggabarkan mereka nanti lokasi mana yang memang terbebaskan dan bisa tetap ada pedagang. Tentunya lokasi yang dekat dengan tempat fasilitas parkir. Sehingga nanti ada beberapa lahan yang sudah kita usulkan di perencanaan nanti 2025 nanti untuk dibebaskan untuk memperluas lahan parkir dan nanti disiapkan bukti. Terima kasih.